23 santri asal Gontor yang pulang ke Tanjung Jabung Timur menjalani karantina oleh pemerintah Kabupaten. Namun sebagian orang tua santri keberatan, anaknya menjalani karantina. Sebab masa libur sekolah santri Pondok Modern Darussalam ini hanya 15 hari, sedangkan karantina membutuhkan waktu hingga 14 hari. 23 santri asal Pondok Modern Darussalam Gontor, Jawa Timur, kini telah 2 hari melakukan karantina di mes BKK yang telah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Timur. Namun ternyata tidak semua orang tua santri menginginkan anak mereka di karantina di mes tersebut. Sejumlah orang tua mengaku merasa keberatan dengan tindakan pemerintah Kabupaten yang mengharuskan anak-anak menjalani karantina. Menurut orang tua santri, seharusnya anak mereka tidak perlu menjalani karantina, karena ke-23 santri telah menjalani beberapa rangkaian tes kesehatan termasuk rapid test. Sebelum berangkat meninggalkan Pondok, para santri juga telah menjalani rapid test. Kemudian menjalani rapid test susulan dari Kementerian Perhubungan saat berada di Pelabuhan Merak. Dan saat tiba di Terminal Alambara Jokota Jami, mereka kembali menjalani rapid test, termasuk saat tiba di mes BKK Tanja Timur. Mereka juga diharuskan mengikuti rapid test untuk memastikan kesehatan. Dari kesemuanya, rapid test seluruh santri menunjukkan hasil dekatif. Orang tua santri berharap sebaiknya anak mereka dipulangkan ke rumah untuk menjalani isolasi mandiri. Mengingat masa libur sang anak terbatas yakni 15 hari, sehingga waktu mereka akan habis untuk menjalani masa karantina. Ya, aturan kan bisa diisolasi mandiri di Soma, diisolasi di sini. Sedangkan anak-anaknya kan negatif semua. Sudah melalui prosedur yang paling panjang. Dari Pondok, dari Jawa. Dari Ngawi, di rapid test, di tes kesehatan, dikeluarkan surat jalan. Di surat kesehatan, surat jalan dari Menteri Perhubungan. Kami anak-anak ini keluarkan berdasarkan kementerian. Minta lah sama Pak Bupati kalau bisa itu ya isolasi di rumah lah. Kami tanggung jawab mungkin pemerintah juga nanti bisa datang ke tempat kami kan itu kan untuk mengecek secara berkelanjutan kan itu.